Hai guys, selamat sore, selamat datang lagi di IG Live, 2 tahun link aja, tanya apa-apa bisa. Seperti biasa, setiap sore kita kumpul di sini, kita seneng-seneng bareng, seru-seru bareng, ngobrol bareng sama narasumber-narasumber yang inspiratif juga. Nah, di sore ini kita pengen ngobrol-ngobrol sama seseorang yang dia ini pencetus bahasa jaksel. Jadi kalau anak-anak sekarang suka banget ngomong bahasa-bahasa jaksel, ini dia foundernya, yang kita ajak ngobrol ini adalah foundernya, seorang Fitri Tropika. Assalamualaikum, Uhti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahi, bukan aku, aku cuma ngikutin doang. Aku cuma ngikutin apa yang beredar di masyarakat, bukan aku penemunya. Aku penemu bola lampu, guys. Aduh, lampu apa? Semua jadi lampu, ente. Eh, tapi kan... Mas Akil, sehat. Alhamdulillah. Hai, guys. Selamat anniversary link aja yang kedua tahun. Asik, terima kasih. Nah, hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol barengan sama TV3 Tropika. Ini kita pengen ngobrolin tentang berkarya dengan bahagia. Nah, seperti kita tahu juga, TV3 Tropika ini kan ada orang yang serba bisa. Apa-apa bisa? Gak bisa, Sakil. Aku tuh gak bisa. Aku tuh cuman, cuman yang aku punya itu cuman fisik aja. Itu bekal aku. Bekal aku tuh cuman disitu doang. Talen tuh gak terlalu banyak, ya. Tapi, 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 kamu punya banyak keahlian yang luar biasa. Enggak, enggak, Sakil. Aku tuh cuman cantik. Udah, itu doang. Kayaknya kamu salah, deh. Kamu salah brief. Enggak, enggak. Kamu, maksud kamu tadi siapa? Mau dia indah? Enggak. Udah, dong. Udah, dong. Gue gak nyuruh lu jadi kepedean, kan? Kenapa lu jadi kepedean? Justru aku tuh gak pede, karena kayak gak ada lagi yang aku punya selain beauty. Allah-uakbar, gue capek, ya Allah. Capek, gue baru mulai. Sabar ya. Awalnya kita udah ngobrol-ngobrol begini aja, udah seru, berarti obrolan ke belakangnya juga bakalan lebih seru lagi, nih. Harus, dong. Harus. Insya Allah, ya. Kita ingetin dulu, buat Sobat Ling aja, dan juga layanan syariah Ling aja, bahwa kita tuh punya traktiran Ling aja dan layanan syariah Ling aja. Dimana kita akan bagi-bagi hadiah, saldo Ling aja senilai 2 juta rupiah untuk 22 orang. Bunda-bunda dikasih denger hadiah kayak gitu, langsung semangat, ya. Ya Allah. Udah tajir masih, ya? Harus, dong. Amin. Ya Allah, tajir. Amin. Nah, itu buat menggunakan Ling aja dan layanan syariah Ling aja, dan nanti kita bakalan umumin siapa aja ke 22 orang itu. Yang penting intinya adalah banyakin transaksi dengan menggunakan Ling aja dan layanan syariah Ling ajanya. Siapa tahu, lu nih yang lagi nonton sore ini yang beruntung untuk mendapatkan saldo 2 juta rupiahnya. Yeay. Amin, amin, amin. Ini kalau 15 wawancara sambil nonton bisa dapat kesempatan juga, kan, ya. Aku akan menyimak dengan baik acara ini, guys. Guys, ini adalah orang yang suka mengambil rejeki orang lain. Lagi persiapan mau lahiran, kan? Iya. Oh, yaudah. Nanti kan pasti sibuk, ya kan? Newborn baru lahir. Jadi nanti link aja, bisa kontak ke nomor yang ada di layar kaca, nanti langsung swipe up. Eh, gue mikirnya, wah lu ngomong kayak gitu mau ngasih kado atau apa. Nggak, lu ternyata nyuruh klien malah. Mau melihat celah-celah dari sebuah peluang yang ada. Nanti lu bakal sibuk banget. Newborn itu berat. Udah, ini biar aku aja, ya. Tapi, apa gimana? Selama pandemi, kegiatan ngapain aja sekarang? Justru, ya. Ya, alhamdulillah kita kan memang dibiasakan harus selalu apapun yang terjadi. Kita bersyukur, ya. Let's think this guy nih, si virus ini tuh datangnya di era-era sosmed. Jadi, ya, mostly kerjaan gue tuh justru malah banyak kan yang memang dikerjakan di rumah, gitu loh. Karena memang dari aku pribadi belum berani ngambil syuting, gitu. Karena kan memang aku juga, Sada kan baru mau 2 tahun, kayak terus udah gitu juga. Untuk dapetin Sada aku butuh waktu 5 tahun, meskipun waktu, apa, aku baru mulai itu setelah aku udah 4 tahun menikah, gitu. Baru mulai, baru mulai kayak cek dokter, apa segala macem, terus selama 4 tahun, gitu kan. Jadi, kayak gue gak mau nyesel nih, gitu. Hanya gara-gara misalkan kayak ada di titik yang, aduh kangen juga nih kerja. Terus tiba-tiba anak gue terpapar atau gimana, gitu, gara-gara ke selfishan gue, gitu. Jadi, sampai saat ini, ya mostly gue pekerjaan banyak ambil yang dikerjakan di rumah, gitu. Oke. Tapi di rumah kerjaan tetap lancar, kan? Maksudnya... Nah, itu dia. Alhamdulillahnya di era sosmed kayak gini, justru di rumah kayak lebih banyak mengalir pundi-pundi dari sana dan sini, guys. Alhamdulillah, itu dia. Tapi ya, ya apa, tidak mengurangi empati kita juga ya sama mungkin teman-teman yang masih terpaksa harus keluar rumah, gitu. Oke. Tapi ya mungkin ya gue syukurin aja ini, blessing in this, guys. Iya, makanya. Tapi akhirnya di masa pandemi ini juga, kan kita tahu, semenjak pandemi, sosmed kan tuh luar biasa, kan? Orang bergerak banget, tiktok naik banget, sampai lahir selop tiktok, selop gram lah, pokoknya banyak banget. Aduh, fallback dong, kakak. Itu, aduh, tolong dong, Kak Sahil, di fallback dong. Coba dikasih dong, itu traffic-nya sedikit. Eh, gue buka profile lu aja, belum ada tulisan followback. Berarti lu belum follow. Tapi istri bapak saya udah follow. Oh, iya? Karena aku suka melihat semua dendam itu tersalurkan ya. Emang kalau kakak-kakak so ganteng di area auspek itu emang harus digituin. Emang. Harus, gak usah sok maco, gak usah sok galak, gak usah sok temperamen. Dikasih persona tetes-tete sedikit juga udah, kelopok-kelopok. Gue kan cuma nisengin, gue kan cuma nisengin. Ngisengin, justru bapak yang diisengin balik kayaknya sekarang. Eh, tapi gue isengin, gue tanggung jawab, gue nikahin. Iya, bener. Iya kan? Gue tanggung jawab, gue senior tanggung jawab. Iya, bener-bener. Bagus, bagus. Ini kayaknya kalau udah selesai pandemi ya, terus udah gitu orang-orang udah mulai aspek balik. Kakak isengin aku dong, sampai. Guys, kalau mau nisengin adik kelas kayaknya sahil ya. Yang bener kayak gini, yang serius gitu, ya kan? Tapi, kalau seorang titri tropika nih, Sobat Ling aja. Yang diisengin sama dia di masa pandemi ini tuh bukan lagi nisengin orang. Tapi dia nisengin bisnis, justru malah berbisnis bikin jajan madam. Iya kan? Biasa loh. Bener-bener penyiar radio yang keren banget. Ketika ada satu topik, dia tuh jembatani sehingga masuk ke topik lain. Kembali ke arah pembicaraan. Eh, gila. Sahil keren banget. Sahil. Itu bridgingnya tuh kayak bener-bener, uh, tertata apik. Dan fondasinya tuh kokoh gitu. Gue kalau begituin, gak kuat gue. Oh iya, iya, iya. Iya, jadi awalnya gini kan gue tuh suka banget jajan ya, Sahil. Ih, ini narasumber pinter banget belum ditanya tentang jajan madam. Tentang tadi udah nanya. Gue cuman baru ngomong jajan madam gimana. Tapi lu udah bisa menjelaskan. Lu tahu apa yang mau gue tanyakan. Ini narasumber. Ini adalah peluang. Ini adalah peluang guys. Untuk orang-orang yang sebelumnya belum tahu tuh bisa jadi tahu apa yang saya lakukan di sini gitu. Jadi awalnya tuh kan ya hal yang paling, hal yang salah satu hal yang paling sulit dilakukan pas lagi pandemi ini jajan kan. Nah, kayak dua tahun kangen gak sih loh gitu. Gue sebagai si doyang jajan, pasti kangen lah duduk di gerobak mamang bakso, terus udah gitu sambil makan bakso, keringetan, pakai kerupuk, terus udah gitu nyeruput-nyeruput teh manis, terus udah gitu kayak motor lalang. Itu kayak sesuatu yang udah rare banget sekarang gitu kan. Kayak, oh ini kapan ya bisa kayak gitu lagi gitu. Jadi akhirnya ya, kenapa gak kita bikin aja ya si mamang-mamang gerobakan ini ada di dalam kulkas kita gitu loh. Jadi kayak, lo tetap bisa menikmati keseruan itu, tapi di rumah aja gitu. Karena mostly biasanya frozen food itu rasanya kan terlalu pabrik ya. Iya. Terlalu, apa ya, terlalu resto gitu. Nah, gue tuh pengennya ada produk yang emang bener-bener pada saat makan, beneran lo gue ini kayak lagi makan pinggir jalan, lagi keringetan, ada motor lewat-lewat. Ya bener kayak gitu rasanya gitu. Akhirnya untuk mengobati kerinduan, dan akhirnya justru malah orang-orang yang tinggal di luar, yang bener-bener appreciate lebih-lebih. Karena mereka kangen, kangen si autenticum itu gitu. Nah, pilihan jenisnya itu lo kepikirnya dari mana teh? Karena ya itu jajanan-jajanan Bandung aja gitu. Apa sih yang cewek-cewek, atau misalnya yang kebanyakan orang jajan paling suka apa sih? Bakso, Batagor, Comay gitu. Jadi, kepikirannya itu kayak, gue nggak mau satu produk yang bener-bener dwarf, one of a kind, heboh, viral. Tapi kayak begitu udah selesai, orang yaudah gitu. Gue pengennya yang sesuatu yang, kalau nongkrong apa sih yang dicari? Yaudah bakso. Baksonya juga yaudah bakso, isinya daging cincang, nggak yang tiba-tiba dalemnya apa gitu, yang aneh gitu, yang kasih lobster, yang pengen one of a kind banget. Enggak, tapi gue pengennya yang enak. Tapi lasting gitu loh. Yang banyak mencari orang, yang simple sebenarnya gitu. Simple, tapi emang, yang kualitasnya itu emang bagus gitu. Emang yang orang begitu makan, oh ya, bukan yang, wow, ini istimewa banget, di dalamnya ada biawak guys, gila ini viral banget. Tapi udahannya, yaudah cuma sekali makan, terus udah ini pengennya kayak, oh enak, terus nanti one day, pengen jajan apa lagi, ah yang kemarin aja deh, enak, yang play safe aja gitu. Intinya yang lo jual adalah, barang-barang yang dicari, ketika orang nongkrong gitu kan ya. Iya, yang, dan gak nongkrong juga, kadang-kadang gini, misalkan kita di rumah nih, aduh pengen bakso mamang-mamang nih, tapi kan kita gak tau schedule-nya mamang-mamang itu tuh, kayak kapan bakal lewatnya, kalaupun gak ada pandemi. Kayak tengah malam lo jam 12 malam, gak mungkin kan, dimana lo akan mencari bakso mamang-mamang. Tapi sekarang kamu udah bisa dapetin, itu di kulkas kalian, makanya. Oh, and jajan, madame. Masalah, masalahnya gue kalau nongkrong, yang gue cari gibahnya. Astagfirullahaladzim, akhir, Astagfirullahaladzim, justru, pades, ntar lo pas makan bakso, sambalnya banyakin, karena disitu, lo merasakan pada saat pedesnya, wah, pedes ini masih belum sepanas, afi neraka. Jadi, lo menanggap bakso aja. Itu kayak, guys, itu bisa jadi pengingat kalian, pada saat bibir kalian sudah mulai agak panas, jantar, itu kayak, wah, panas ini belum seberapa jika nanti, ketika nanti, tiba saatnya nanti, di hari pembalasan. Jadi kayak, yaudah kalian fokus jajan aja, jajannya apa? Jajan madame aja. Eh, miling aja sama layanan syarialing aja, mustinya ngundang lo pas puasa kemarin, karena lo bisa sekaligus jadi ustazah. Ya Allah, jamaah! Aduh, gue minum dong sahil, kalau gue ceramah depan sahil, aduh. Lo kan bukan ceramah, lo intinya menasehati, apa yang lo punya. Enggak, gue promo, gue promo, biar orang beli. Lo udah gue balikin lagi, bukan makasih. Makasih ya sahil guys, jangan lupa swipe up. Ini di swipe up, langsung tuh close dong live-nya. Tapi, tapi lo berarti kan ada, ada perubahan yang lo jalanin kan. Oh iya, iya banget, iya banget. Dari mulai tahun kemarin. kalau kita ngeliat link aja, selama dua tahun kebelakang, juga mengalami banyak perubahan. Sampai sekarang ada di titik ini. Kalau kita ngomongin, sesuai angka anniversary-nya link aja, dua tahun. Apa yang lo rasain dua tahun kebelakang? Perubahan apa yang udah lo alamin? Wah ini ya. Kami persilahkan, habis itu baca undang-undang sekalian. Nggak, tapi hitungan dua tahun ini pas banget sih. Karena, gue beradaptasi. Sebelumnya kan, maksudnya gue sangat produktif banget kan gitu. Bahkan sebelum ada, gue melahirkan pun kan, gue ada kayak online shop tuh, yang barang-barang lucu tuh dulu. Tapi ketika akhirnya gue melahirkan, gue stop dulu. Karena ini kesempatan gue untuk bener-bener menikmati motherhood. Dan gue merasa sampai saat ini, gue menikmati motherhood a bit too much. Karena ada satu titik yang kayak, kok gue, apa kayak, gimana sih terlalu asik sendiri gitu. Maksudnya dengan, dengan apa, dengan si dunia motherhood ini, yang memang gue sangat sukai, dan kayak gue idam-idamkan gitu. Akhirnya gue dapet, dan kayak gue bener-bener menikmati a lot gitu. Tapi ada di titik kayak, kok kayaknya gue jadi agak-agak kudet nih gitu. Kayak, gue agak-agak ketinggalan si, face yang sedang terjadi nih gitu. Oke. Kayak misalkan, kayak TikTok deh misal. Dulu, maksudnya kayak, apa sih keseruannya yang kayak, gue tuh dulu tuh gak nangkep, apa sih keseruannya si TikTok ini. Dan, terus kayak, podcast, terus, si bisnis lagi. Jadi, ketika akhirnya gue sudah, satu tahun lebih, dan gue sudah ada dibantu sama, apa sih, babysitter. Nah, disitu gue ada, baru ada tuh sedikit waktu-waktu luang, untuk gue bisa nafas. Karena kan, sebelumnya gue bener-bener pegang sendiri, terus belum juga menyusui, segala macam, bener-bener 24 jam, itu bener-bener habis fokus untuk anak. Ketika sudah mulai ada bala bantuan, gue punya nih, sedikit waktu renggang, dan disitu gue kayak, berusaha kecap dengan, oke, kayak, apa yang gue miss gitu, sebelumnya. Gue tuh kayak, oh, mempelajari, oh, TikTok tuh ternyata mainnya kayak gini ya, gitu. Oh, ternyata kayak ada lomba-lombaan, bikin dari salni yang ada nih, gitu. Jadi kayak, bukan lo asal posting video, terus tiba-tiba, tembak-tembakan berharap, tiba-tiba viral, gitu. oh, ada kayak aturan main, oh, mainnya kayak gitu. Podcast di mana sih, gitu. Terus, akhirnya, gue tuh kayak, gue harus, perasaan kehilangan momen untuk improve. Tidak kehilangan momen sih. jadi kemarin gue memang sibuk menjadi ibu, terus kayak gue ada waktu untuk bisa upgrade diri gue lagi, gitu. Ya, gue mempelajari itu, gitu. Terus belajar bikin podcast, belajar ngedit podcast sendiri, sampe akhirnya kayak, Alhamdulillah bisa eksklusif. Terus, yaudah, itu semua gue kayak, yaudah, gue harus upgrade diri gue lagi, dan kayak kecap dengan aku, gue ketinggalan-ketinggalan apa nih, gitu. Berarti sekarang lo udah bisa joget-joget ala-ala anak TikTok dong? Belum. Gue, apa, kalau, karena dari dulu, talent gue memang gak di joget. Tapi maksudnya, oh, ternyata, dulu tuh gue mikirnya, oh, yaudah, kalau TikTok tuh kan pasti cuma joget-joget dong. Oh, ternyata enggak kok, gitu. Sekarang tuh sudah, apa, udah banyak orang yang kreatif-kreatif kok di TikTok, gitu. Itu cuma masalah soundnya aja, tapi dengan sound itu, ya lo mau olah jadi bikin apa, enggak harus selalu joget, gitu. Lo tertarik bikin family content juga gak? Karena kan kalau dilihat di Instagram lo kan, itu family banget kan? Nah, di TikTok apakah lo tertarik untuk bikin family content? Kayaknya gue harus follow Sahil dulu nih, gue minta ajarin dulu nih, Sahil sama istri nih, seru. Mi, kemarin gue bikin loh kayak. Sobat link aja, sobat link aja, lo denger kan? Berarti kebongkar, kebohongan Fitri Tropika. Tadi dia bilang minta di callback, sekarang dia ngomong, baru mau follow. Kan gue bilang, gue bilang kan tadi, gue kayak udah follow istri lo, karena kemarin gue bikin TikTok, liat TikToknya istrinya Sahil, yang suruh ngirim foto selfie itu loh. Jadi, lo pernah kan, tiba-tiba bikin lo ngirim foto selfie-nya dia sendiri, terus kayak nunggu resmi apa. Ya, 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 ya. Kayak itu. Tuh kan gak bohong kan? Ya, ya, ya. Benar, benar. Kayaknya dia harus belajar ya sama Sahil, ajarin gue biar jago TikTok nih. Lo juga gak joget-joget, tapi banyak kan, Sahil. Gue gak joget-joget. Iya. Gue tuh justru minta pengen belajar sama lo, karena lo kan banyak kebisaannya, sama kayak Ling aja nih. Banyak bisanya, berbisa. Lo penyanyar bisa, komedian iya, ibu iya, pengusaha iya, podcast, ngedit podcast sendiri juga bisa. Konten theater, iya. Semuanya lo serba bisa. Nah, itu yang kita pengen belajar banyak. Cuman, yang orang-orang pengen tahu di luar sana, Sobat Ling aja pengen tahu adalah, ada gak sih, Teh, kebisaan lo yang orang tuh sebenarnya masih belum tahu gitu. Kayak misalkan tiba-tiba... Menyanyi, menyanyi, menyanyi. Gue bisa menyanyi, tapi orang-orang memilih untuk, kayaknya lo mending sembunyiin itu deh, gitu. Sebenarnya gue pengen. Apa perlu gue nyanyi di sini? Eh, gue bisa loh nyanyi lagu Siluman Ular Putih, mau gak? Eh, gue bisa. Haa haa, haa haa, si tumi di see, sayonlah, cuman yang teng-iway, teni wan-i-aha, cuman yang teng-iway, wawu wan-i-aha, tereng-teng, si si channel-viang, tembak- gör! Gue bisa nyanyi lagu Rosalinda Mau gak saya dengerin Ntar dulu, gue kali ini setuju sama netizen Lebih baik lu ngerti Ini talent aku yang masih tersembunyi Aku nyanyi lagu Rosalinda ya Ayo kita bareng ya Belum sah nyanyi Rosalinda Kalau belum sampai Rosalinda ayam Tempok tangan dulu Kira harus aku puak atau aku sembunyikan kembali Aku pendam dalam-dalam Tapi serius Apa nih bakat apa yang lu sebenarnya bisa Nyanyi Sahil Apa perlu gue nyanyi lagu yang lain Astralda Mau gak? Enggak, gue minta Habibi Ya Habibi Ya Habibi Itu bukan Gak pake ya Habibi 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 Ya nurilai Akhirnya jagoan sahil Gue gak bisa Oh ini Maulana Maulana Ya maulana Gimana? Terus lanjutannya Ayo dong Selesai dong Gak tau Jadi bakat lu Nanyi ya Iya Semua modeling Kayaknya Ya Allah Sombonget Karjokong sombonget Demi Allah Demi Allah sombonget Bukan sombong sahil Kan itu maksudnya kayak talenta yang Pengen orang Aku tuh pengen orang tau Tapi kayak Kok orang gak mau? Gitu Iya kan? Iya sahil? Halo Iya kan? Iya Buka gak sih talenta itu Kira-kira Terus lu gak Gak pengen ini Gak pengen bikin di TikTok gitu Lu nyanyi Atau lu bikin di Youtube lu Lu nyanyi? Pengen Pengen Tapi gue takut di unfollow Karena jaman sekarang Kalau di unfollow Engagement turun Gak ada klien masuk Iya Aku mau Tapi aku takut masyarakat Tidak mau menerima itu Aku mau Tapi gue nyanyi kemarin Nyanyi dimana? Di TikTok Oh iya? Iyi rame Lovesnya 1M Itu pake emot Tapi gue nyanyi ya Welcome to Indonesia Nyanyi tuh Lumayan tuh Itu rame sih Udah-udah Dari secara lu Leludah juga sudah terjawab sih Kayak Separuh arwahnya tuh Kayak keluar gitu Daripada kita dengerin lu nyanyi Mendingan gue ingetin dulu nih Buat Sobat Ling aja Lagi pada nonton ya Sekarang live-nya Ling aja Dan layanan syariah Ling aja ini Apa-apa bisa Dimana kita ini Dari rumah pun Lo nanti bisa mendapatkan Hadiah-hadiah juga Dan jangan lupa juga Khususnya di Situasi yang seperti sekarang ini Layanan syariah Ling aja Itu juga bekerja sama-sama 7 lembaga penyalur kurban Dan layanan syariah Ling aja Juga merupakan satu-satunya Uang elektronik berbasis syariah Jadi insya Allah Berkah untuk semua Wih Mantap Keren banget Makanya digunain aplikasinya Ling aja dan layanan syariah Ling aja Supaya dapet Keberuntungan-keberuntungan lainnya juga Guys aku pamit dulu ya Aku mau Eh 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 Apa nih Tiba-tiba pamit Aku download aplikasinya Aku gak mau kehilang kesempatan ini Download tuh ambil handphone Gak usah pamit Ini lagi live lu gimana cerita Oh iya bener Pake pamit Biar ketahuan dong Sama yang nonton disini Gue yang shock Gue pikir mau pamit beneran Run Terus sama FD nya disuruh Terus 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 Game Game Ayo game Game Tapi kalo ngomongin masalah lu sebagai seorang ibu nih Sebagai seorang ibu Sebagai seorang pengusaha Sebagai seorang komedian Sebagai seorang content creator Ini kan semuanya lu mbat kan Kayak lu gak mau berbagi gitu Sama orang lain Berbagi Semuanya gue ambil deh Job-job lu gue ambil Berbagi 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 ya Nah itu gimana cara ngatur waktunya Ini sekarang momentum lu Untuk berbagi Sama temen-temen Sama Sobat Link aja Supaya orang nih pada tau Gimana cara membagi waktu Oke Jadi ini sebenernya ilmu yang kayak Baru gue dapet banget Mungkin gini Keliatannya orang kayak Apa kan kayak Pernah ada orang yang Kasus kemarin tuh Kasus kemarin Yang tetangganya bilang Dia perasaan di rumah aja Tapi duitnya banyak Saya curiga Oh iya Gitu kan Sebenernya gini Untuk orang-orang yang Bekerja di rumah Itu justru lebih sulit loh Ngatur waktunya Karena yang harus dilawan Itu kan diri sendiri Ya gak sih Kalau kita bekerja ke kantor Kita tau Harus masuk kantor Di jam 7 pulang jam berapa Jadi kayak Kalau misalkan Kita telat Bakal ada bos yang ngomelin Tapi kalau kita kerja di rumah Siapa yang mau ngomelin Paling kita hanya kesel Sama diri sendiri Kenapa gue gak bisa atur waktu Justru gue sendiri Termasuk kemarin tuh Sempet struggling juga Untuk mengatur waktu Dan sekarang tuh Masih proses untuk Belajar gitu Kemarin gue sempet ngobrol Sama salah satu Lo tau gak Istrinya Tria Datu Tria Cangcuter Oh iya Oke Nah dia tuh kan Gue liat kok kayaknya Dia As a mom tuh Bener-bener semua tuh Kayak rapi banget gitu Dia bisa bikin Konten Dia juga bisa Masak untuk Anaknya Gue tuh discuss Lo sama dia Dan satu hal Yang gue pelajarin Adalah Kayak lo harus punya Satu kayak gong Di pagi hari Untuk Lo Memprepare diri lo Dan gue juga pernah Ada satu baca Baca ada satu Buku gitu Jadi pada saat pagi hari Lo harus bikin Kayak satu Momentum Yang Kayak Menyadarkan diri lo Kalau oke Lo udah ready Yang paling pertama Harus dilakukan adalah Sebenernya Yang paling bagus tuh ya Jangan pegang HP Lo langsung mandi Dan kalau Kalau di buku itu Kalau di buku yang pernah gue baca Harus meditasi Tapi ya Kalau kita Ya sholat Udah paling benar Jadi kalau Ibaratnya Dan emang iya Kalau misalkan Sholat subuh aja Kesiangan tuh Udah makin kesana tuh Makin keteter 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 Makin dikejar Makin dikejar Oh ternyata ya Itu harus ada Momentumnya Gitu pagi Kayak Dia kasih tau Pagi tete mandi Terus kayak Kalau emang meditasi Atau apa gitu Ngopi Nah setelah itu Kayak baru bikin To do list Hari ini At least bikin Tiga hal yang Lo mau kerjakan Gitu Jadi Ya itu Kedengarannya tuh Kayak hal yang simple Tapi penting sih Gitu Berarti bikin prioritas Setiap harinya ya Iya Itu dia Kedengarannya tuh simple Tapi buat orang-orang Yang kayak aku Yang suka banget Frolicking Yang suka banget Nunda-nunda Terus Waktunya jadi Berantakan Tiba-tiba udah asar aja Tiba-tiba udah isa Tiba-tiba harus udah Nidurin anak Tiba-tiba ada Kerjaan yang belum Kekejar Belum di Itu tuh kayak Bener-bener Simple thing Tapi Iya sih Gue harus ada Satu trigger Yang kayak Oke Ini adalah trigger Untuk gue Start the day Satu goals Goals pertama Mandi Mandi dan sholat subuh Dan setelah itu Lo bikin goals Apa yang harus dikerjakan Hari itu Minimal bikin tiga Gue sedikit sharing ya Pagi tuh sebenernya Paling enak Apalagi kalo lo punya Enak baru Dua tahun gitu Sebesar sada kan Lo bangun Abis subuh tuh Bener-bener Abis itu Lo mandi And then lo langsung Ngerjain segala sesuatunya Karena kan anak Biasanya masih tidur kan Iya Pagi tuh masih fresh Banget kan Bener-bener Olar semua di pagi Siangnya lo udah tinggal nyantai Abis itu Bener banget Bener banget kan Dan ketika udah mulai Masuk maghrib Maghrib ke atas Udah bener-bener Kayak family time Karena lo udah gak punya PR lagi Iya Iya bener Jadi sementara Kalo subuh Kalo subuh lo udah berantakan Kesana udah makin ngaco Makin kayak Aduh ini kerjaan ini Belum kerjaannya Belum jadi Dan itu akan terulang Setiap hari kayak Seolah-olah Gila gue kayak Dikejar-kejar sesuatu Kerjaan Yang gak kelar-kelar Padahal sebenernya itu bisa kelar Kalo lo bangun pagi Mandi Selat subuh Dah Iya Abis itu Jangan tidur lagi Langsung ngerjain segala sesuatunya Percaya deh Siang lo bisa tidur siang Enak banget Bener Tos dulu sahil Tos dulu Tos Tos virtual Iya bener Itu Ngomongnya gampang Tapi protectnya kadang-kadang Suka masih agak-agak Susah Tapi Percaya deh itu kunci Iya bener Cocok sih Itu Bagus Bagus banget Apa yang dibilangin sama Fitri Tropika Tadi ya tentang Pembagian waktu Intinya Sobat link aja Dari pagi Bangun Langsung mandi Abis itu bikin To do listnya Langsung ngerjain di pagi hari Karena masih fresh Udah Abis itu lo bisa tinggal nikmatin waktu Nanti lo bisa main sama anak Bisa ngapain lagi Sesimpel itu Akhirnya kalau udah punya banyak waktu luang Bisa berkarya Menambah segala sesuatu yang ada di dalam diri Upgrade diri Upgrade diri Luangin waktu Untuk baca Misalkan ada buku nih Kalian pengen Pengen tajir Misal Banyak kan buku-buku yang Tentang Keuangan Lo seenggaknya Kayak baca Sehari targetin Baca buku selembar aja Selama sebulan tuh Lo udah baca 30 lembar Lo udah Menambah ilmu lo 30 halaman Lebih banyak daripada orang lain Iya 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 Lo pengen apa Lo mau kaya Lo cari buku yang ngajarin lo supaya kaya Misal Apalah Kalau ini kan orang-orang Biasanya Robert Kiyosaki apa Gitu ya kan Lo gak ngerti Ngerti gak ngerti Lo misalkan Atau lo pengen Cantik Lo cari buku yang Cerita orang yang sharing Pengalaman Sharing untuk Cara jadi cantik Misal Iya Lo Atau lo pengen Bisa arsitek Ya lo baca buku Itu Gak harus banyak-banyak Lo luangin waktu seenggaknya Sehari satu lembar Dalam 30 hari Lo tuh udah baca 30 lembar Dan ilmu lo Sudah jauh lebih banyak 30 lembar Daripada orang yang sehari-hari Skip aja Cuma scrolling sosmed Iya 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 Tapi kalau buat orang-orang Yang gak suka baca Gue kan gak suka baca Selain baca Quran gitu kan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya itu juga Itu kalau Kalau udah itu Aku tidak bisa berkata apa-apa Gue nanya Maksudnya buat orang-orang yang gak suka baca Kayak gue tuh gimana gitu loh Apa yang harus kita lakuin Untuk upgrade diri Kayak misalkan lo tiba-tiba Dikasih satu kekuatan nih Atau lo dikasih satu kebisaan Bisa ngapain aja Lo tuh pengen apa sih Pengennya itu Ada buku Set pegang aja Set keserap semua ilmunya Canggih gak Enak ya Enak ya Itu bukan Bukan enak sih Itu lebih ke arah lo nya males Ya tapi kan Enggak tapi kalau gitu enak kan Iya gak sih Tapi sekarang banyak Aplikasi-aplikasi Yang kayak bikin rangkuman buku gitu Banyak nih Jadi kayak Jadi gak harus baca satu buku Tapi kayak ntar Jadi di aplikasi itu Ngerangkumin bukunya Terus kayak lo Tinggal baca aja Satu halaman sehari Seenggaknya kan ilmu lo bertambah Setiap hari ya gak sih Atau lo dengerin audiobook sih Audiobook Ya bener-bener Kalau emang kan Itu diangkum juga Sama orang-orang kan Jadi mungkin salah satunya Buat orang yang gak suka baca Bisa mendengarkan audiobook Jadi lo diceritain sama orang Tentang Inti buku itu tuh Seperti apa gitu Ya itu juga Itu juga oke sih Kayak Daripada Scrolling-scrolling Kadang kita suka gak jelas juga kan Gue juga kadang suka gitu kan Scrolling-scrolling Capek sendiri Terus kayak gak dapet apa-apa Kayaknya mending Cari sesuatu yang bisa Upgrade diri kita Untuk kayak Lebih Ada isinya Gitu sedikit-sedikit Setiap hari ya gak sih Kecuali scrolling-nya Untuk nyari ide konten Itu masih Itu boleh Tapi Ya jujur itu yang bikin Gue juga suka Sekarang suka Lihat TikTok Karena disitu banyak ideas Gitu loh Iya bener-bener Ya Kalau Jujur Kalau Gak tau kenapa Trendnya Kalau boleh di Instagram ya Trendnya adalah Dulu tuh di awal Ya udah Orang Lebih banyak menunjukkan Kayak gue punya apa Happiness gue apa Kayak sharing happiness Kalau di Instagram ya Kalau kita lihat Dari segi positif ya Tapi kalau gue suka Scroll in TikTok Karena Sekarang disitu Orang sharing ideas Gitu Gimana mereka Being creative Dengan sounds Yang lagi rame Tapi mereka Bikin their own version Yang gak bisa joget Yang mereka Pake sounds Itu dengan Misalkan ada Satu sounds Yang lagi rame Gue gak bisa joget Tapi gue bisa masak Gue pake sounds Itu untuk masakan gue Intinya tetap dengan Sehat Dengan mereka Tapi gak Ngilangin Ngikutin trendnya Gitu ya Ya exactly Jadi kalau dulu tuh kan Gue anti TikTok juga Karena Apaan isinya joget-joget Kesini-sini Kayak Oh enggak Lo gimana Kreatif lo aja Bener-bener Nah Tapi tadi kita udah ngomongin Dua tahun Kebelakang perubahan apa Yang lo lakuin Gitu kan Terus di masa sekarang Pandemi ini Lo seperti apa Sekarang gue penasaran Dua tahun ke depan Seorang Fitri Tropika Tuh pengennya ngapain lagi Podcast udah Jadi ibu udah Pengusaha Iya Gitu kan Dua tahun ke depan lagi Tuh apa yang mau dicapai Sama seorang Fitri Tropika Nah justru ya Gue orangnya Gak tipe yang Nanti planning Gue akan gini Kayak ibaratnya Tahun baru aja kan Orang visi-misinya apa Gitu Enggak Gue sih akan Gue tipenya yang akan Fokus kayak Gue hari ini Apa hal termaksimal Yang bisa gue lakukan Supaya Besok tuh kayak Bisa lebih baik Gitu loh Karena kan maksudnya Semua tuh kan Takdir tuh Allah yang tentuin Gitu Belum tentuin juga Umur gue nyampe Dua tahun lagi Gitu Setenggaknya ya What the best I can do today Ya gue lakuin hari ini Gitu Maksudnya Hal yang bisa Ibaratnya dari segi ibadah Dari segi self-improvement Gitu Paling gue gitu aja sih Karena ya Bukannya kita pesimis Tentang hidup Semua orang kan pasti Pengennya Umur panjang Sehat Apa segala macem Tapi gue gak mau Terlalu fokus sama nanti Jadi gue gak fokus sama hari ini Hmm oke Tapi kalau Kalau secara soft skill Yang pengen lo Tambah Itu apa lagi sih Bisnis sih Bisnisnya Iya Karena gue tuh lemah di matematika Gitu Makanya gue juga si Jajan Madam ini tuh Berpartner kan Sama orang yang ngerti bisnis Gitu Kalau gue Kebisaan gue adalah Di Ngeracunin Kayak Ketika gue suka sesuatu Gue tuh harus Semua orang tuh tau Apa yang Guys ini enak Gitu Gitu Kebisaan gue tuh marketing Tapi marketingnya kayak gitu Kayak Ketika gue Ada satu barang bagus Kayak gak tuh Kayak jiwa gue tuh ngeledak-ledak Semua orang tuh harus tau Guys kalian harus pake ini juga Gitu Itu Gitu Tapi Secara bisnis Gue memang Laki gue lebih jago Nah Si Bisnis gue ini juga Yang si Jajan Madam ini Gue berpartner juga Nah Dia yang lebih ngerti Perbisnis-bisnisan Gitu Tapi gue berharap sih Ternyata itu maksudnya Kayak life skill yang Kayaknya tuh Dibutuhkan semua orang Gitu Ibaratnya Skill lo di bidang apapun Ketika lo tidak bisa Membisniskan itu Itu kayak Making money-nya akan Agak lebih Pasti Kalau lo bisa bisnis Skill Soft skill apapun yang lo milikin Lo akan bisa kayak Earn money Lebih Gitu Nah Tapi Satu hal yang bisa kita pelajari ini juga Dari seorang Kitri Tropika nih ya Sobat Ling aja ya Dia sadar akan Kekurangan di dirinya Tentang Gak jago Dalam Berbisnisnya Makanya Menggunakan teknik kolaborasi Berkolaborasi Berpartner sama orang Yang dia lebih jago juga Akhirnya bikin satu produk Jadi Bikin satu brand Jadi Nah itu yang dibutuhkan sekarang Sebenernya kita jangan terlalu gengsi Untuk mau berkolaborasi sama orang Ini Luar biasa Anda udah cocok loh Untuk mengisi seminar-seminar Oh oke Baik Jangan lupa Sukses bersama saya guys Padahal gue sukses-sukses banget juga Gak apa-apa Kan kita harus optimis Bener-bener Amin Amin Siapa tau hari ini jadi doa ya Aminin dong Amin Insya Allah Lancar bisnisnya Fitri Tropika Dan keluarga Sehat semuanya Masya Allah Diawali dengan optimis Sama nih Kayak Sobat Ling Aja Juga semuanya harus optimis Bisa mendapatkan saldo Ling Aja 2 juta rupiah Untuk 22 pemenangnya Ya kan Tadi kita mau kasih tau nih Siapa aja Pemenang-pemenangnya Yang bisa mendapatkan saldo 2 juta rupiah Dari Ling Aja Dan layanan Syariah Ling Aja Teh Udah siap Membacakan 222-nya Ada berapa Ada berapa Ada 172 Kita bacain banget 22 Tadi lu dengernya berapa 222 Oh salah Kuping anda Kaget Kaget Kayak lagi Door class Kalau lagi acara-acara Di perusahaan 22 orang Oke Kalau gitu Sobat Ling Aja Ini dia Pemenang-pemenangnya Silahkan langsung Dibaca Apakah ada nama Selamat ya Masing-masing Dapat berapa nih Sahil Dapat 2 juta rupiah Untuk 22 orang Pemenang Masya Allah Selamat Dibaca Nama-nama yang muncul ini Teh Fitri Jadi ini adalah Orang yang sering Menggunakan Ling Aja Dan layanan Syariah Ling Aja Nah makanya Buat Sobat Ling Aja Yang di luar sana Yang mungkin Sekarang lagi nonton Acara Live hari ini Yang belum menggunakan Layanan Syariah Ling Aja Dan juga Ling Aja nya Silahkan Pergunakan sebanyak-banyaknya Karena banyak banget Keuntungannya Kalau kita pakai Ling Aja Itu kita bisa Nampain aja Ini kan aku pakai juga nih Ling Aja Nah ini Ijo Kalau ijo Berarti layanan Syariah Ling Aja Kalau merah Itu yang Ling Aja nya Nah ini kita pakai Jadi kita mau ngapain aja Disini bisa Kita mau bayar zakat Kita mau ngapain Bayar listrik Dan segala macemnya Semua bisa dilakukan Hanya dalam satu aplikasi ini aja Simple kan Jadi gak usah ribet Gak usah ribet-ribet kemana-mana ya Gak usah Udah Dari sini aja Sesimpel gitu Kalau gitu aku pamit Aku mau langsung download sekarang ya Ntar dulu dong Lu mau kalau disuruh Ini pamit Saya shock Gak mau tunggu lama lagi Kesempatan emas ini Ini live pakai apa? Handphone atau laptop? Pake laptop Nah Handphone kan disitu Kepan muka kan Dulu kesana Siapkan kesempatan ini Oke Sayu pidato Pidato Orang-orang pada baca Nah pokoknya itu dia tadi Selamat untuk 22 orang pemenang Yang berhasil mendapatkan saldo Ling Aja Dan layanan syariah Ling Aja Sebesar 2 juta rupiah Sama jangan lupa juga Untuk sobat Ling Aja Stay tune terus di instagramnya Add Ling Aja Dan add layanan syariah Ling Aja Karena kita bakalan live lagi nanti di tanggal 16 Juli Kita bakalan ditemenin sama sosok inspiratif lainnya Yang gak kalah serunya juga Ngebahas topik yang seru juga Tapi Tefitri terima kasih banyak Ngobrol-ngobrolnya Seru banget Banyak ilmu juga yang bisa kita dapetin Dari ilmu kebahagiaan Ilmu hidup Ilmu mengatur waktu Ilmu berkolaborasi Ilmu agamanya juga kita dapet Masya Allah Sahil jangan lupa ajarin ilmu tiktoknya ya Biar aku live-nya banyak Kayak Sahil and Family Kamu tinggal promo aja di instagrammu Pasti langsung lari semua ke tiktok Oh iya iya Oke oke Tefitri sekali lagi terima kasih Sehat-sehat untuk Sada Dan juga untuk suami Selamat-selamat Sahil Salam juga buat keluarga ya Teman-teman Ling Aja Selamat anniversary yang kedua Ucapin ulang tahunnya dulu dong Untuk Ling Aja Mau aku nyanyi Boleh Eh jangan kirain Kirain Kalau ini gak apa-apa Kalau ini gak apa-apa Karena nanti bisa Ah ini live sih Tadinya kalau misalkan tapping Mau kita potong Pas nyanyinya Wah Sebuah Tipu musli hit ini ya Ayo nyanyi dulu dong Guys Please welcome Fitri Tropika Sudah cukup-cukup Mau aku nyanyi Pak Isu Chen lagi Pokoknya untuk Ling Aja Happy anniversary yang kedua tahun Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya Kedepannya bisa Semakin banyak inovasi yang diberikan Bisa sering Bisa semakin banyak memberikan manfaat juga Untuk semua pengguna Ling Aja Amin ya Robbal Alamin Kalau gitu Sobat Ling Aja Sahil Mullah Hela pamit Tefitri Tropika juga pamit Kita ketemu lagi di tanggal 16 Juli Oke jangan lupa Download link aja Bye-bye Assalamualaikum Waalaikumsalam Bye-bye